Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys di channel saya, Pirbansa Salam petani muda dari Lahat, Kota Agung Oke guys, yang mana pada kesempatan kali ini Saya membangun membagikan sedikit pemahaman Mengenai tutorial pemupukan Oke guys, namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar channel kita ini dapat berkembang Juga menghadirkan konten yang lebih baik lagi Oke guys, kalau sudah langsung kita lanjut saja ke videonya Yang mana ini tutorial pemupukan ini Ini saya ambil dari pengalaman saya pribadi ya guys Jadi saya ingin mau berbagi sedikit pengalaman Yang saya diterapkan di kebun saya ini Yang mana ini saya melakukan pemupukan itu setahun dua kali ya guys Saya ulang, pemupukan itu saya lakukan setahun dua kali Yang pertama itu saya lakukan pemupukan di bulan 10 Dan yang kedua itu saya lakukan di bulan 4 Oke guys, langsung saja kita coba paparkan satu per satu Untuk pemupukan pertama itu saya lakukan di bulan 10 Yang mana di saat bulan 10 itu buah kopi kita sedang sebesar buah lada Oke guys Yang mana juga sesatu langkah sebelum melakukan pemupukan Itu saya lakukan pemilihan bahan Atau sortasi Pemilihan tunas-tunas yang akan kita pelihara Untuk kita produksikan di tahun berikut Oke guys Kemudian Setelah kita selesai melakukan pemilihan bahan Langkah selanjutnya Kita langsung melakukan pemupukan Dan untuk pemupukan itu sendiri Saya menggunakan 75% Fosfat juga kalium Dan 25% itu nitrogen Mengapa saya berikan dosis yang seperti itu Karena Di bulan 10 Itu buah kopi kita sebesar buah lada Dan Dan Fokus pertama kita adalah Menjaga buah Agar buah Dapat terhindar dari kerontokan maupun kegagalan Jadi dengan pemberian nutrisi Fosfat juga kalium Itu dapat mempercepat pembesaran buah Dan memberikan daya tahan kepada buah Serta Memaksimalkan bobot buah Oke guys Kemudian Setelah selesai dilakukan pemupukan Itu kita lanjut lagi Di bulan 11 dan sampai dengan bulan 4 Itu kita fokus lagi ke pemeliharaan bahan Kemudian untuk pemupukan kedua itu saya lakukan di bulan 4 ya guys Mengapa Karena Di bulan 4 Itu bertujuan Menjaga kesuburan bahan yang sudah kita pelihara Dan menyiapkan bahan yang kita pelihara itu Akan memasuki pasca pembungaan Dan yang ketiga Merangsang bahan Atau memberikan rangsangan Agar proses pembungaan berjalan dengan maksimal Di saat Kopi sedang memasuki Bunga Bunga raya Atau pasca pembungaan Oke Di bulan 4 itu kita lakukan pemupukan Menggunakan 75% nitrogen Dan 25% itu fosfat juga kalium Pertujuan Agar Pertumbuhan Bahan kita Atau kesuburan bahan kita itu akan terjaga Kemudian Satu bulan Setelah pemupukan Itu kita memasuki panen raya ya guys Yang mana Di pasca panen raya itu Kita melakukan pemangkasan Permanen Dan kita hanya menyisakan Atau memelihara Bahan-bahan yang sudah kita persiapkan Ataupun Yang produktif Saja Artinya kita hanya menyisakan Bahan produktif Yang akan Berproduksi Di tahun berikut Dan setelah selesai Melakukan Atau Melakukan Pemangkasan Permanen Satu bulan kemudian Itu kopi kita Akan terjadi proses Pembungaan raya Atau Kopi kita akan memasuki Pasca pembungaan Dan disitulah Peran Fosfat Juga kalium Itu berperan penting Bagi pembungaan Guna Merangsang Agar terjadinya Pembungaan yang maksimal Selain dari itu Juga membantu proses Keberhasilan Pembungaan Atau Membantu proses Penyerbukan Yang dibarengi juga oleh Sinar matahari Oke guys Dan untuk Pupuk itu Sendiri Saya pribadi itu Menggunakan NVK Ya guys Dan untuk Di bulan 10 Itu mungkin Saya lebih banyak Ke arah NVK Juga KCL Atau bisa juga Dengan TS Dan untuk Nitrogennya itu ZA Orea Baik yang subsidi Maupun non-subsidi Oke guys Dan untuk Di bulan 4 Itu Saya Menggunakan ZA Itu untuk Nitrogen Dan juga Sama untuk Fosfat Itu saya Menggunakan NVK Dan untuk Dosisnya sendiri Itu saya Tidak tentukan Ya guys Itu tergantung Kemampuan Teman-teman Sekalian Saya sendiri Satu kali Pembungaan itu Hanya menggunakan Satu Kuintal Ya guys Dan diusahakan Secukup Mungkin Dan juga Kebun saya ini Berada di Dataran rendah Dan terkhusus Untuk Teman-teman Yang kebunnya itu Berada di Dataran tinggi Itu bisa Lakukan Pemupukan Satu bulan Juga Sebelum Pasca Panen Itu artinya Bisa dilakukan Di awal Bulan 5 Juga Di awal Bulan 11 Oke guys Mengapa Saya tidak Katakan Proses Pembungukan Itu saya Lakukan Di awal Musim Penghujan Ataupun Di akhir Musim Penghujan Karena Melihat Kondisi Cuaca Suat ini Sudah tidak Stabil lagi Sudah tidak Terduga Lagi Jadi Musim Kemarau Ataupun Musim Hujan Itu sudah Bisa Datang Kapan Saja Jadi Lebih Tepatnya Saya Katakan Kalau Pemupukan Itu Saya Lakukan Yang pertama Itu Di saat Buah kopi Sedang Sebesar Buah Lada Sekaligus Penyiapan Bahan Juga Mempercepat Pertumbuhan Bahan Kemudian Yang kedua Itu Saya Lakukan Satu Bulan Sebelum Paskal Panen Berguna Menjaga Kesuburan Bahan Dan Menyiapkan Bahan Yang Bakal Memasuki Pasca Pembungaan Oke Guys Saya Rasa Sekian Dulu Video Dari Saya Semoga Penjelasan Saya Ini Dapat Bermanfaat Bagi Teman Teman Dan Semoga Dengan Memahami Tutorial Pemupukan Ini Tutorial Pemupukan Yang Tepat Pada Sasaran Diharapkan Dapat Menjaga Kestabilan Kopi Juga Meningkatkan Produksi Kopi Kita Oke Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Juga Hukum Tari Khos fingwaran